Bahkan terakhir itu ada pemberian bantuan modal kerja bagi yang memang kita lihat memang sangat membutuhkan Dan ini akan dilakukan proses pendampingan lah Dengan berbagai macam yang ada, ya kami juga siap Dengan sistem terbuka dan tertutup Dan saya kira memang memiliki plus minus lah Bahwa dengan terbuka, kan orang mengatakan bahwa Terbuka dan tertutup atau tertutup itu oligarki Saya kira yang disebut dengan oligarki, maik dimanapun, dua sistem ini pasti masuk Politi itu bukan narasi, apalagi selebrasi, tetapi dia harus berkonstribusi Hari ini kita berbincang terkait seputar bagaimana perindoh kedepannya Menghadapi tahun pemilu 2024 mendatang ini, Kak Apalagi kemarin kan hasil survei LSI periode 7-11 Januari kemarin itu Partai perindoh ini agak menjanjikan kenaikannya, Pak, sampai 4,8% ya Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya langsung saja, Pak Terkait persiapan perindoh sendiri menghadapi pemilu 2024 mendatang ini Ya, saya kira survei ini dan kita melihat bukan hanya survei terakhir LSI tetapi sebelum-sebelumnya juga Memang kita lihat ada tren kenaikan Yang penting itu ada tren positif dari sebuah survei Namun ini kita tidak membuat relena saya kira, tetapi ini menjadi pemicu saja Nah, pertanyaan kemudian Apa yang harus kita lakukan atau partai perindoh lakukan untuk mempertahankan hasil survei ini Memang perindoh dengan eksistensi yang ada saya kira 4,8 itu menunjukkan bahwa program pro rakyat atau program peduli perindoh itu diterima oleh warga Diterima oleh masyarakat dan ini saya kira konsistensi dari partai perindoh untuk terus melaksanakannya Menghadapi pemilu tetap bahwa program-program ini menjadi program utama Dan ketua umum dengan target yang ada dobol digit Dan kita pastikan kita akan lolos PT dengan beberapa macam kegiatan yang harus dilakukan Salah satunya yang utama adalah tetap menjalankan program peduli perindoh Bahwa perindoh itu memberi bukti bukan janji Atakanlah salah satunya bagaimana perindoh dengan program UMKM pemberian gerobak Yang memang sejak lahir sampai sekarang kami lakukan Dan disusul juga kita terus lakukan dalam waktu dekat ini Sebulan ke depan mungkin setelah muskar wil Juga akan tetap kita akan lakukan karena kita sudah desain semua Dan siapa-siapa yang akan mendapatkan karena memang rata-rata adalah pelaku-pelaku UMKM Kedua saya kira memang kita fokus di penguatan infrastruktur Nah muskar wil besok sulsel juga fokus di bagaimana persoalan infrastruktur Nah apa target dari penguatan infrastruktur PT Perindoh adalah Semua kelurahan dan desa berbasis TPS Itu harus kita lakukan di 3 bulan ke depan Sehingga target kita Partai Perindoh insya Allah di bulan 5 Kita sudah bisa pastikan bahwa di seluruh TPS kita sudah bentuk yang namanya dengan DPRT Itu menjadi sasaran target dan selain program-program tadi Saya kira itu Dari beberapa persiapan kemarin tentu butuh dukungan dari kader-kader maupun pengurus dari Partai Perindoh Itu sendiri Kak Nah kalau misalnya dari untuk menarik simpati masyarakat dengan beberapa program dan salah satunya bantuan gelobak tadi Perindoh sulsel sendiri progres perekrutan dari untuk masuk menjadi partai pengurus partainya atau kadernya sendiri Kak Sejak mana sekarang Ya saya kira hasil verifikasi faktual KPU sesungguhnya bagi Partai Perindoh kemarin itu bukan hanya sekedar kita nyatakan lolos Tetapi sesungguhnya itu menjadi awal bahwa mesin politik berjalan, mesin partai berjalan Sehingga kemarin ketika Fairfak Perindoh itu bukan memang menargetkan hanya sekedar lolos Bahwa karena keanggotaan, kepengurusan di beberapa level yang menjadi syarat dari KPU kemarin Itu memang kita serius dan kita pastikan itu ada Sehingga sekali berjalan kita menghadapi verifikasi makanya Partai Perindoh kemarin tidak pernah khawatir bahwa kami tidak lolos Nah itu di persoalan untuk rekrutmen Kalau misalnya Perindoh selesai sendiri punya target atau punya indikator sendiri untuk menentukan calon wakilnya nanti di DPRD Apalagi kan sekarang musim-musimnya untuk penjaringan bacalik ya Kak Kalau tidak salah Nah Perindoh punya apa ya istilahnya kriteria atau kategori tersendiri untuk menentukan caliknya ini Kak Ya saya kira Perindoh sudah beberapa bulan terakhir ini memang dan itu sudah lama kita bentuk ada ya Di Perindoh itu kan ada kepengurusan yang memang fokus kepada penguat infrastruktur Untuk pencalekan kita ada namanya tim task force pencalekan Nah tim task force pencalekan ini di semua level kabupaten kota ada Sehingga hari ini mulai beberapa bulan yang lalu sampai hari ini itu tetap melakukan proses perkerutan Banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman dan alhamdulillah dari progres beberapa kabupaten kota menunjukkan tren positif Bahwa kegairahan dan keinginan masyarakat atau anak bangsa yang untuk bergabung menjadi anggota Dewan Partai Perindoh itu cukup bagus dan kita apresiasi itu Nah apa persyaratan saya kira tidak beda dengan apa yang persyaratkan oleh aturan undang-undang saja Sepanjang mereka memiliki komitmen untuk membangun bangsa untuk memberikan terbaik bagi bangsa ini Maka itu saya kira kita akan perutaskan Karena memang di TFP ini kan selain proses perkerutan Situ juga mekanisme perkerutan atau mekanisme menentukan orang yang akan masuk dalam bacalek Itu nanti akan dilakukan oleh Bapilu dan setelah tim TFP bekerja Karena setelah tim TFP Perindoh juga ada yang disebut dengan tim Bapilu Dan tim Bapilu ini di semua kabupaten kota Jadi persyaratan-persyaratannya saya kira sangat mudah lah saya kira Sekarang progresnya sampai di mana kak proses penjaringan bacalek? Proses penjaringan masih berjalan Masih berjalan dan kita hanya memberikan persyaratan awal adalah pendaftaran saja dulu Minimal mereka memiliki KTA online, KTA Partai Perindoh menjadi bagian Dan kami juga sudah memberikan perintah-perintah untuk mereka sedini mungkin untuk men-sosialisasi diri Apalagi kalau undang-undang hanya 75 hari Yang kemungkinan besar sehingga bagi kami yang sudah mendaftar kami sudah persilahkan untuk melakukan sosialisasi Berarti ketika misalnya dia menyatakan diri akan bergabung sebagai bacalek Sudah dipersilahkan kak? Sudah dipersilahkan Nah dari 24 kabupaten kota Di Perindoh sendiri saat ini sudah beberapa ADPC Apakah sudah di 24 kabupaten ini sudah kota ini sudah ada? Terus dari sekian kabupaten kota ini yang basis dari Perindoh sendiri di beberapa kabupaten mana? Ya untuk kabupaten ini kita sudah Alhamdulillah sudah 24 Memang kemarin pada saat verifikasi kita hanya mengikutkan 22 Nah ada 2 itu pada saat jelang-jelang verifikasi kita lihat ya dapat ada masalah Sehingga kita ikutkan 20 dan Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah bisa di 24 dan di 307 kecamatan Nah pertanyaan kemudian dari 24 kabupaten Kalau kita melihat hasil pemilu 2019 Kita ada di 13 kabupaten yang memiliki anggota legislatif Sekitar 22 di kabupaten kota 1 provinsi Sebenarnya hasil ini belum maksimal saya kira Tetapi ini perlu disukuri Dan mudah-mudahan di 2004 kita akan melipat gandakan lagi Sesuai dengan target ketua umum untuk DPR RI Kita lolos PT Dari 24 itu ada di Kabupaten Goa Kabupaten Goa itu kita ada 4 Ada 1 fraksi di Kabupaten Luwuk 1 fraksi bahkan timpinan dewan disana wakil ketua Ada di Makassar ada 2 Jadi beberapa Kabupaten di 13 ini selain Goa Takalar Egoa Luwuk di beberapa tempat Itu ada 2 ada 1 Kayak jenis Ponto 1 Takalar 1 Dan mudah-mudahan Kerjaan kami Kita akan maksimalkan 2024 ini berlipat ganda dari apa yang ada saat ini Tentu ini pencapaian perindoh sampai hari ini Tak terlepas dari kerja-kerja pak ketua ini Agak Termasuk hebat ini pak ketua pencapaian perindoh sekarang Alhamdulillah Nah Berbicara tentang Targetan ke depan Pemilu 2024 Yang bisa dibilang Tahun ini sudah mulai berjalan tahapnya Ya benar Target perindoh sendiri Diusus untuk di Legislatif Pilgub Sampai Pilpres Bisa ada bocorannya sedikit pak ketua Iya partai ini kan Sebenarnya kita hadap diri juga Ada kekuatan yang mungkin Kalau dengan target-target yang sangat besar Dengan kondisi yang ada Sehingga kami sebenarnya Secara maksimal Untuk kabupaten kota Target kita Di beberapa dari 24 itu Tidak semua saya kira Tetapi target memang Di 24 kabupaten kota Kita akan maksimalkan Minimal satu dapil Satu kursi Pertanyaan kemudian provinsi Dengan sebelas yang ada Saya kira tidak Agak berat memang Kami harus akuin itu Bahwa dari 11 dapil ini Tetapi Target DPW Sulusel itu Cukup dengan Mengelahirkan Satu fraksi di provinsi Katakanlah 5 kursi Saya kira itu sudah Sebuah capaian yang bagus Biar Supaya tidak terlalu berat Dan jadi beban Bagi kepengurusan Dan kita akan berusaha Semaksimal mungkin Siap Nah Kembali ke Persoalan Ektabilitas Partai Perlindungan ini Pak Ketua Nah Di Sulusel sendiri Beberapa Masyarakat Sempat Bertanya Kalau misalnya Kita ingin Mendapat Atau Apa nama istilahnya ya Menerima Bentuk aksi nyata Dari Partai Perlindungan Apa yang harus mereka lakukan Dan Apakah memang modelnya Partai Perlindungan yang Mendatangi mereka Atau masyarakat yang Mengajukan Pak Ketua Ya dua cara itu yang dilakukan Jadi memang Kita turun dan melihat langsung Dan memang ada beberapa warga yang menawarkan Yang pastinya Harus ber KTA dulu Makanya Kepada warga yang memang punya keinginan Ya silahkan Bisa di Di apa Di akses untuk memiliki KTA online Dan itu Sangat mudah saya kira Masuk di link Partai Perlindungan itu sudah bisa Nah soal Siapa yang mendapatkan Itu memang karena kan Banyak juga Dan itu menjadi prioritas kita Memang Makanya tim yang turun itu Memang biasanya melihat langsung Katakanlah gerobak Gerobak itu Diberikan kepada orang yang sudah berusaha Orang yang sudah berusaha Orang yang sudah memiliki usaha Gerobak atau jualan Yang mungkin kita lihat Gerobaknya sudah rusak Atau kurang bagus Maka Hal seperti ini yang kita bantu Dan Di Perlindungan dari sejak awal Sampai sekarang itu berjalan Misalnya dalam waktu dekat Kita akan Adakan penyerahan lagi Di beberapa Warga yang akan menerimanya Ini khusus untuk UMKM saja Iya Khusus UMKM untuk gerobak Berarti modelnya Dia sistem pendampingan Atau Digelontor kamu Misalnya Misalnya setelah memberi bantuan Ya sudah silahkan Lanjutkan Nah saat ini Memang ada perubahan dari awal Saat ini memang ada proses pendampingan Bahkan terakhir itu Ada pemberian Bantuan modal kerja Bagi yang memang kita lihat Memang sangat membutuhkan Dan ini akan dilakukan Proses pendampingan lah Nah memang ada pengalaman kemarin Nah ini pengalaman inilah Yang kita lakukan evaluasi Sehingga Saat ini kita akan perbaiki Manejemennya Luar biasa Pak Ketua Jadi memang keberadaan UMKM Atau usaha kecil menengah ini Pak Ketua Sangat-sangat berperan penting Dalam perekonomian kita Jadi langkah Partai Perindo Dengan mengembangkan Atau mendampingi para UMKM ini Sangat-sangat patut diapresiasi Alhamdulillah Nah Terakhir Pak Ketua Terkait Sistem Proposional terbuka Dan Proposional tertutup Di sistem kepemiliran kita Nanti ini Nah tanggapan Perindo sendiri Bagaimana Pak Ketua Sebenarnya Perindo secara nasional Belum memberikan tanggapan yang ini ya Tetapi kami di DPWS Wursel Memang Sudah pernah mendiskusikan Bagi kami Dua sistem ini Siapapun kami siap Bagi Partai Perindo Mau sistem terbuka Dengan yang ada sekarang Kami juga akan tetap menjalankan itu Karena itu memang sudah dijalankan Mau Dengan sistem tertutup pun Dengan berbagai macam risiko Yang sudah kita dengarkan Dengan berbagai macam yang ada Ya kami juga siap Dengan sistem terbuka dan tertutup Dan saya kira memang memiliki plus minus lah Bahwa dengan terbuka Kan orang mengatakan bahwa Terbuka dan tertutup Atau tertutup itu oligarki Saya kira yang disebut dengan oligarki Maik dimanapun Dua sistem ini pasti masuk Mau di tertutup terbuka Pasti dia masuk Artinya tidak ngaruh ke Partai Tidak ngaruh soal itu Sehingga bagi kami ya Siapapun Apapun modelnya Kita akan siap Memang Ada kendala Ketika tertutup Banyak orang yang mungkin Gitu kan Yang tidak Enggang masuk Karena tidak mencoplos Orang atau nama Tetapi ini tantangan Pertanyaan kemudian Kita berani apa enggak Dan gitu Dan bagi saya Yang punya DNA Apa Petarung Petarung gitu Tidak ada soal Saya kira Saya kira Mau tertutup Terbuka Kami siap Betul Diberindo memang Petarung ini semua Kayaknya Karena Partai baru Dengan Boleh dibilang baru Bukan dibilang baru sih Cuman Dia masih Tergolong Masih didominasi Partai-partai lama Yang kemarin Yang agak besar Ini Pak Ketua Nah Ada mungkin Sedikit dari Pak Ketua Klausian Statementnya terkait Kenapa Harus Masuk perindo Ya Bagi saya Politik itu Bukan hanya Sekedar narasi Politik itu Apalagi Bukan narasi Dan apalagi Selebrasi Tapi politik itu Berkonstribusi Sehingga Memang penting Menjadi Orang baik Tetapi Lebih baik Lebih penting Menjadi orang baik Sehingga Bagi saya Di Partai Perindo Walaupun orang Mengatakan Kecil Tetapi Kita bisa Berbuat Kita bisa Ada keleluasaan Untuk Menjalankan Idealisme Yang ada Itu penting Bagi saya Bagi saya Politik itu Masih etika Politik itu Masih jalan Kehormatan Dan itu Penting bagi kita Dan sekali lagi Politik itu Bukan narasi Apalagi Selebrasi Tetapi Dia harus Berkonstribusi Dan itulah Yang disebut dengan Aksi nyata Partai Perindo Sebagai sebuah Partai inklusif Dan Ini menggambarkan Bahwa Perindo Memang konsisten Dalam politik Kesejahteraan Saya kira itu Siap Ya terima kasih Pak Ketua Pak Sengsi Ramadhan Demikianlah Podcast kita Pada hari ini Mungkin untuk Lebih jelasnya Bisa disaksikan Di Youtube kami Paketsusah.co Saya Alif Mohon pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax